Halo, Assalamualaikum semua Kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat telur bumbu Bali Caranya mudah, pakai bahan yang simpel saja dan tanpa santan ya Yuk disimak videonya Tapi jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum ya Ini dia bahan dan bumbunya Untuk resep secara lengkap sudah saya tulis di deskripsi ya Bahannya adalah 10 butir telur Sedangkan untuk bumbunya adalah Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, tomat, kemiri Dan untuk seasoningnya pakai gula, garam, dan kaldu bubuk Nanti jangan lupa ditambahkan 3 sendok makan kecap manis ya bun Pertama-tama rebus telurnya Tambahkan 1 sendok garam supaya nanti saat mengelukas kulitnya lebih gampang Sambil menunggu telurnya matang Semua bumbu dihaluskan ya bun Saya menggunakan blender agar lebih cepat Potongi kecil-kecil dan tambahkan sedikit air Untuk memudahkan saat memblender ya Nah setelah telurnya matang Kupas kulitnya ya bun Kalau sudah panaskan wajan Beri minyak sedikit saja Untuk menggongso bumbu halusnya Nah kalau bumbunya sudah wangi Dan airnya menyusut seperti ini Tambahkan sedikit air ya bun Kemudian tambahkan juga seasoningnya Dan juga kecap manisnya Ini saya pakai 3 sendok ya bun Nah setelah itu aduk ya bun Supaya semua seasoning Kecapnya rata dengan bumbu halusnya Setelah itu baru masukkan telurnya Aduk kembali ya bun Supaya bumbunya meresap ke dalam telur Seperti ini Biarkan bumbu meresap Dan airnya menyusut Lalu aduk kembali ya bun Untuk memastikan semua bumbunya rata Jangan lupa untuk tes rasa ya bun Jangan lupa untuk tes rasa ya bun Kalau sudah pas Matikan kompor Angkat dan sajikan Tara Ini dia telur bumbu palingnya Yang sudah matang ya bun Baunya harum banget Nah ini praktis sekali loh bun Gunakan untuk lauk Tanpa sayur pun Ini sudah sangat enak Terima kasih sudah menonton Dan selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa